Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di media pembelajaran PPKN Kali ini kita akan membahas tentang Arti penting memahami keberagaman Dalam bingkai bineka tunggal ika Sebelum kita melaksanakan pembelajaran Alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu Bagi yang beragama muslim Silahkan membaca doa Dan yang non muslim sesuai keyakinan masing-masing Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Segera simak video penjelasannya berikut ini Spek kewilayahan menjelaskan bahwa Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Adalah merupakan negara kepulauan Undang-undang nomor 6 tahun 1996 Tentang perairan Indonesia Menyebutkan pengertian negara kepulauan Adalah negara yang seluruhnya terdiri Dari satu atau lebih kepulauan Dan dapat mencangkuk pulau-pulau lain Dalam konsep wawasan nusantara Laut bukan merupakan unsur Unsur pemisah akan tetapi menjadi unsur Pemersatu Kondisi kewilayahan negara Indonesia Sebagai negara kepulauan Dapat menyebabkan berjadinya Perpecahan bangsa atau disintegrasi Sejarah telah membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia pernah menghadapi Persoalan adanya daerah yang ingin Memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia Pasal 25 undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi Negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berceri nusantara Dengan wilayah dan batas-batas Dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang Selain kondisi kewilayahan Aspek sosial budaya menunjukkan bahwa Masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan Kondisi sosial budaya yang demikian Menjadikan kehidupan bangsa Indonesia Menyimpan potensi terjadinya konflik Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif Sekaligus dampak negatif Bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara Dampak positif memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan Sedangkan dampak negatif mengakibatkan ketidak harmonis Bahkan kehancuran bangsa dan negara Bini Katunggalika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia Bini Katunggalika dapat ditemukan dalam kitab Suta Soma Yang ditulis oleh Mpu Tantular pada masa kerajaan Majapahit Terpecah belah tetapi satu jua artinya tak ada dharma yang menjua Ungkapan dalam bahasa jawa kuno tersebut secara harfiah Mengandung arti Bini Katunggalika beragam Tunggal satu ika itu yaitu beragam satu itu Semoyan Bini Katunggalika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia Yaitu Burung Garuda Pancasila Di kaki Burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita Yang bertuliskan Bini Katunggalika Kata-kata tersebut dapat pula diartikan Berbeda-beda tetapi tetap satu Bini Katunggalika mengandung makna bahwa Walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa Adat-istiadat, ras dan agama Yang beraneka ragam namun keseluruhannya merupakan Suatu persatuan dan kesatuan bangsa Penjelmaan persatuan bangsa dan negara Indonesia tersebut Disimpulkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 1951 Tentang lambang negara Republik Indonesia Yang diundangkan tanggal 28 November tahun 1951 Dan termuat dalam lembaran negara nomor 2 tahun 1951 Bini Katunggalika mengandung makna Meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku Bangsa, adat-istiadat, ras dan agama Namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan Yaitu bangsa dan negara Indonesia Bini Katunggalika merupakan semboyan negara Indonesia Sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia Dimana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Seperti hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain Tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, dan adat-istiadat, warna kulit, dan lainnya Tanpa adanya kesadaran sikap dan perilaku untuk mewujudkan Bini Katunggalika Pasti akan terjadi perpecahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Karena setiap orang hanya akan mementingkan diri atau daerahnya sendiri Daripada kepentingan bangsa dan negara Selanjutnya kita akan membahas materi perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beratam dapat diciptakan Dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut Sikap toleran berarti menahan diri bersikap sabar Membiarkan orang berpendapat lain Dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda Perilaku toleransi dalam kehidupan beragama Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing Dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu Salah satu bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama Diantaranya dapat diterapkan dalam bentuk sebagai berikut A. Melaksanakan ajaran agama yang dianuduk dengan sebaik mungkin dan benar B. Menghormati agama yang diyakini orang lain C. Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianudnya kepada orang lain D. Toleransi terhadap pelaksanaan ibadah yang dianud pemeluk agama lain Perilaku baik dalam kehidupan beragama tersebut harus kita laksanakan Tidak hanya di lingkungan keluarga namun juga di lingkungan sekolah, masyarakat Serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia Perbedaan suku dan ras antara manusia yang satu dengan manusia yang lain Hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Maupun dalam pergaulan dunia Kita harus menghormati harga dan martabat manusia yang lain Marilah kita mengembangkan semangat persaudaraan dengan sesama manusia Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Perbedaan kita dengan orang lain tidak berarti bahwa orang lain lebih baik dari kita Atau kita lebih baik dari orang lain Baik dan buruknya penilaian orang lain kepada kita bukan karena warna kulit, rupa wajah, dan bentuk tubuh Melainkan karena baik dan buruknya dalam berperilaku Oleh karena itu sebaiknya kita berperilaku baik kepada semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan tersebut Perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya, kehidupan sosial budaya, dan keberagaman kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia Tentu menjadi kekayaan bangsa Indonesia Kita tentu harus bersemangat untuk memelihara dan menjaga kebudayaan bangsa Indonesia Siapa lagi akan mempertahankan budaya bangsa jika bukan kita sendiri Bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa Dapat dilaksanakan dengan cara A. Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia B. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya C. Merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri D. Menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia D. Menyaring budaya 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 Pajetis ada lopan, gawarna nengki sepeda aku banyak cepat. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton!